Pelajarilah apa yang kamu kerjakan. Lakukanlah apa yang kamu ajarkan. Ajarkanlah apa yang kamu lakukan. Kenapa perlu kita sharing, perlu kita cerita. Agar semua orang bisa tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ada Tuhan di muka bumi ini yang bisa memberi pengharapan kepada setiap orang yang putus pengharapan. Beri tepuk tangan ya Meriah Baradun. Dan yang menarik orang mengingat segala sesuatu 10% dari apa yang dia baca. Habis baca buku, tutup buku, Anda akan ingat inti daripada isi buku itu 10%. Orang mengingat segala sesuatu 20% dari apa yang dia dengar. Anda dengar radio, Anda dengar berita tanpa melihat. Selesai mendengar, Anda ingat intinya 20%. Orang mengingat segala sesuatu 30% dari apa yang dilihat tanpa dengar. Anda melihat satu kejadian tanpa dengar, maka Anda akan ingat sampai 30%. Orang mengingat segala sesuatu 50% dari apa yang dia lihat dan dengar. Semakin banyak panca indera yang tersentuh, semakin kuat daya ingatnya. Makanya kalau kita nonton, lebih kuat menceritakan, lebih mampu untuk kita menceritakan kembali. Kenapa? Karena kita melihat dan mendengar. Berikutnya, orang mengingat segala sesuatu 70% dari apa yang diajarkan, dia seringkan. Makanya bagaimana untuk Anda ingat firman, waktu Anda baca firman, ceritakan segera kepada teman-teman. Waktu Anda dengar firman hari minggu di gereja, Anda catat, kemudian seringkan sama teman-teman di rumah, keluarga di rumah. Makanya Anda tidak akan lupa 70% dari apa yang sudah dibahas. Guru, kenapa tidak pernah lupa apa yang diajarkan? Karena dia mengajarkannya. Pendeta, kenapa tidak lupa apa yang diajarkan? Karena dia sudah men-sharingkannya. Sudah masuk di alam bosadar, dan diceritakan berulang-ulang, makanya 70% inti yang dibahas dia keluar dari alam bosadar. Kenapa roh kudus mau kita untuk menceritakan? Agar kamu ingat firman. Agar kamu itu penuh dengan roh, bukan mabuk dengan anggur. Agar kamu terjaga oleh firman. Supaya kamu tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Makanya kamu perlu men-sharingkan. Supaya kamu ingat 70% dari firman Tuhan. Tapi yang menarik, orang mengingat segala sesuatu. 90% dari apa yang dia lakukan. Makanya orang kalau menghidupinya, melakukannya, dia tidak akan pernah lupa sampai akhir hayat hidupnya. Makanya kerjakanlah apa yang kamu pelajari. Pelajarilah apa yang kamu kerjakan. Lakukanlah apa yang kamu ajarkan. Ajarkanlah apa yang kamu lakukan. Kenapa perlu kita sharing? Perlu kita cerita? Agar semua orang bisa tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ada Tuhan di muka bumi ini yang bisa memberi pengharapan kepada setiap orang yang putus pengharapan. Beri tepuk tangan ya, Meriah Boraja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Terima kasih telah menonton!